klip-klip ini tandanya ACC ya, ACC, tombol sekali lagi itu menyala, nah sambil injak rem, ini injak rem, terus di tombol sekali lagi, tuh menyala ya, menyala, ini mobil kendaraan sudah menyala, nah, ini untuk instalasinya amburadil, amburadil, jadi kalau saya, kalau saya, apa namanya, saya jelaskan model seperti ini, pasti saudaraku semuanya pada marah sama saya, jadi ini tinggal kasih tutup, selesai, nah, untuk, untuk, menonaktifkan, atau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama Mas Eko Opreoficial, semoga saudaraku dalam lindungannya selalu sehat walafiat, semoga rejeki tambah lancar, usaha tambah sukses, oke, langsung saja, ceritanya ini, mau pamer, ceritanya ya, ceritanya mau pamer, kebetulan pas, hari minggu, jadi, libur, terus, sudah, tiga hari, saya order, online, ini, PKE, dan remote, start, push, button, start, plus hopping, kode, plus trunk, plus car alarm, jadi, ini ceritanya, eh, alarm, atau, wireless key ini, bisa di, eh, pakai untuk, kendaraan sedan, dan, kendaraan, SUV, kendaraan sedan, tandanya, ini, trunk, trunk, trunk itu, bagasi belakang, yang, bisa membuka sendiri itu, kalau ini, SUV, jadi, tidak ada, trunknya, atau bagasi belakang, tidak ada, tapi, ada indikator, ke lampu, kalau di sini, tidak ada, yang, dos sedan, oke, langsung saja, cus, ini tadi, sudah saya, pasang, sampai, jam 2 sore, dari, jam 8, pagi, kenapa, begitu, karena, yang namanya, modif, ya, apa ya, modifnya itu, tidak, tidak, asal-asalan, jadi, yang benar-benar, optimal, maksimal, dan, eh, nyaman, atau bagus, dipandang, modifnya, seperti ini, kalau untuk, modul, sudah saya, pasang, ke kendaraan Taruna, kendaraan saya, jadi, kenapa, baru, kenapa, membuat video, kenapa, tidak, sebelum, ini, sedikit, ketika, yang di cepat, di cepat, dibuka, lah, enggak, ngerti aku, apa, enggak, 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 ngerti aku, tetangga, tetangga, seperti, apa, yang sudah saya, katakan, di awal, saya, akan, membuat, videonya, ketika, saya, sudah menerapkan dan saya anggap berhasil jadi baru saya membuat video nah ini nanti kita bahas sebelumnya langsung ke kendaraan ini kunci saya bawa tidak saya apa-apain ya jadi seperti ini ini saya mendekat nah dia sudah membuka dengan sendirinya nah ini belum saya tutup bagian bawah jadi start top engine nya ini saya taruh di di apa lubang kunci terus ini mau saya coba ya tadi kan temanya mau pamer ini saya off kan dulu nol kan dulu hand rem posisi nge rem ini posisi kunci nyala klip-klip begitu berarti tandanya stand B atau siap digunakan ya nah ini saya taruh di luar aja saya takutnya ketinggalan ketinggalan ini start awal ya itu start awalnya tandanya menyala itu tapi untuk dashboard belum menyala kemudian klip-klip ini tandanya ACC ACC tombol sekali lagi itu menyala nah sambil injak rem ini injak rem terus di tombol sekali lagi tuh menyala ya menyala ini mobil kendaraan sudah menyala ini untuk instalasinya amburadil amburadil jadi kalau saya kalau saya apa namanya saya jelaskan model seperti ini pasti saudaraku semuanya pada marah sama saya jadi ini tinggal kasih tutup selesai nah untuk untuk menonaktifkan atau untuk mematikan ini posisi menyala ini ini dipencet-pencet ini saya pencet-pencet ini tidak ada reaksi sama sekali jadi untuk mematikannya injak rem kemudian pencet sekali nah begitu sudah mati ya sudah mati nah ini kan membuka ya membuka ini saya tutup kemudian kunci saya bawa menjauh nah dia mengunci sendiri coba kunci saya tinggal ya saya tinggal disini terus coba saya buka sudah tidak bisa nah ini aman untuk aman dalam arti walaupun jarak satu meter satu meter ini kan satu meter ya ini aman kalau kita mendekat ke pintu jarak setengah meter itu baru buka intinya seperti itu jadi ini tidak perlu kita pegang kita kasih saku terus yaudah tidak usah tidak perlu dikeluarkan itu sudah sudah cukup nah untuk pemasangan saya jelaskan jadi kebetulan yang saya beli itu yang model ini C6 garing A6 garing A dan atau B nah ini C6 atau A6 itu maksudnya sama sama jadi model C6 dengan A6 itu sama jadi kalau saudaraku membeli yang model A6 berarti sama dengan punya saya pasang itu nah tanah bahasanya bahasa Inggris jadi hanya instruksi saja instruksi seperti yang saya terapkan tadi jadi instruksinya seperti ini nanti dalam arisan nah sekarang saya perjelas ya pemasangan di kendaraan saya kunci kontak itu soket dilepas bagian bawah itu ada soket itu dilepas kemudian di cari dicari atau karena saya sudah ngetes jadi sudah saya gambar gambar sudah saya gambar seperti ini ini yang soket punya taruna jadi sebelum saya gambar ini saya tes menggunakan tes band DC ya tes band DC jadi untuk minusnya saya taruh di body crown kemudian untuk yang plusnya itu saya tancap sini 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 itu nah itu ketemu untuk yang biru ini ini konektor yang yang menancap ke ini ya ke kontak kontak mobil di bawah setir itu untuk warna biru itu ACC plus ACC intinya ACC terus warna hitam itu start starter maksudnya terus hitam strip merah itu kabel power B atau baterai positif standby hitam strip merah hitam strip merah itu kabel baterai standby nah kemudian yang ini yang ini itu hitam strip kuning itu on satu kalau saya saya menulisnya ignition satu itu on satu kemudian ini sebelahnya hitam strip butih itu ignition dua atau ya atau on dua on dua kenapa saya mengatakan on satu on dua karena disini nanti seperti itu nah jadi secara teorinya on satu akan tetap ada arus ketika di starter nah jadi tancapkan ke dicoba ditancapkan ke test pen nya ke sini test pen DC kemudian di starter nah kalau di starter itu tetap menyala lampu test pen berarti dia on satu nah dan sebaliknya di ignition dua atau on dua ketika di starter itu lampu mati ketika sudah menyala hidup lagi mesin menyala hidup lagi lampunya itu berarti on dua begitu ya jadi kalau saudaraku semuanya sudah melakukan pemasangan ternyata saat di starter kok mesin tidak menyala ya berarti ada kemungkinan kabel on satu dan on dua terbalik ya seperti itu ya jadi intinya saat starter itu positif ke semua instalasi ke semua instalasi pengapian itu harus on tidak boleh mati gitu jadi kalau terbalik ya tidak akan hidup oke nah kemudian disini untuk penjelasannya silahkan saudaraku cermati sendiri push button untuk start yang saya tombol tadi ini tombol reset saya taruh di bawah di bawah dekat untuk narik kap mesin itu terus disini ada antena antena 1 antena 2 antena 1 saya taruh yang kabel pendek itu saya taruh di depan atau di bawah setir di dekat modul kemudian yang kabel panjang itu saya saya lewatkan bawah di sempit 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 di list karet itu saya letakkan di belakang di belakang dekat jok belakangnya jok belakang intinya itu nah kemudian nah ini untuk penyambungan tadi setelah setelah dicari tadi kodenya tadi kan sudah ketemu kita lepas konektor kemudian tab kita sambung dengan modul yang merah itu ke standby baterai kemudian hitam itu ke ground kemudian coklat itu on 2 yang sudah saya katakan ignition 2 tadi terus biru itu ACC terus yellow kuning itu starter terus putih white itu on 1 seperti itu nah setelah itu jangan lupa ya anak kunci itu apa nyari di duplikat dulu di duplikat dulu seperti yang saya kerjakan saya duplikat kemudian saya potong kemudian saya masukkan ke lubang anak kunci ini terus diputar di posisi on ya di posisi ACC boleh posisi on boleh jangan sampai ini tidak dikasih anak kunci dan diputar ACC atau on karena apa itu nanti setir akan ngunci kalau tidak di beri anak kunci atau diputar ke ACC atau on mengerti ya saudaraku jadi saat kita jalan nanti mengunci bahaya nanti dikasih anak kunci dipotong kemudian diputar menggunakan tang diputar kanan searah jarum jam itu ke posisi ACC atau on itu tidak ada masalah itu karena kita potong itu kenapa kita potong karena akan kita tempel dengan push button tadi dalam kita potong terus kita kasih kita kasih push button tadi kita tempel kesini jadi aman ya sudah selesai ya untuk kerjaan yang pertama aman kemudian untuk yang berikutnya itu ada 7 pin output yang pertama oran karena punya saya menggunakan SUV saya pakai yang ini yang bawah untuk kontak sama atas dengan bawah bedanya yang 7 pin ini untuk oran oran itu dipasang ke apa suite rem kaki suite rem kaki seperti ini pemasangannya jangan sampai terbalik diambilkan seperti ini kemudian yang biru itu ke oil pump atau oli pompa daripada nyari oli pompa kabelnya ribet ini saya pasangkan ke ACC jadi satu ke ACC sini jadi biru ini dipasang ke ACC karena oli pompa pun sama ketika kita kontak ke ACC itu oli pompa juga nyala mengeluarkan tegangan positif 2 flash volt jadi saya arahkan ke ACC kemudian ping ping itu ke horn atau alarm kemudian putih hitam itu unlock unlock untuk buka lock door pintu untuk unlock itu buka kemudian yang putih itu untuk kunci jangan lupa ini tegangannya negatif berarti harus menggunakan adapter atau relay 2 untuk mengeluarkan tegangan positif karena pintu pintu lock itu lock pintu itu membutuhkan tegangan positif 12 volt bukan negatif jadi kalau ini negatif kita membutuhkan relay 2 untuk merubah ini 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 ya kalau saudaraku bingung nanti saya gambarkan nah kemudian brown coklat coklat hitam itu ke lampu terus coklat butih itu juga ke lampu lampu maksudnya lampu kanan kiri lampu kanan kiri cuman ini tidak saya pakai untuk warna coklat ini karena mau saya gunakan untuk mode yang ini ini hand break ya jadi untuk yang warna coklat putih coklat putih itu saya taruh atau saya letakkan di saya letakkan di hand rim maksudnya saya sambungkan ke hand rim jadi ketika di hand rim terus kita di luar mau menyalakan mobil atau tapi ingat hati-hati posisi persneling harus 0 ya posisi persneling harus 0 kalau saudaraku sering parkir itu selain hand rim juga dimasukkan 1 atau 3 itu mending tidak usah pakai mode ini mode ini mode starter dari luar kalau saya karena saya tidak pernah parkir saya masukkan selalu 0 itu saya pasang tidak pasang jadi kalau saya mau memanaskan mobil itu cukup saya dari dalam rumah saya pencet kalau untuk remote jangkauan remote ketika ditombol itu jangkauan jauh sekali karena itu mode untuk remote nya itu sudah menggunakan kristal jadi tidak menggunakan lilitan lilitan seperti FM radio itu tidak sudah menggunakan kristal jadi jangkauannya jauh nah jadi sudah saya coba itu jangkauan sekitar 20 kilo eh 20 kilo maaf salah ngomong 20 meter jarak 20 meter itu masih di lock dan unlock itu masih bisa jadi jangkauannya sangat luar biasa nah sampai disini ini untuk short press WGA ini ini kalau kita pencet mana tadi ini ini ya yang atas itu gambar kunci kunci menutup kalau ini kunci membuka nah kalau kita pencet kunci kunci menutup ini kita pencet suka apa kita pencet cepat klik itu itu dia press close the door itu maksudnya kunci pintu kalau dipencet lama itu keyless nya keyless itu maksudnya saat kita mendekat ke mobil atau menjauh itu kunci dan membuka sendiri itu PKE PKE itu untuk mematikan dan menghidupkan mode PKE itu nah kalau yang bagian bawah ini itu kunci membuka itu kalau kita pencet sekali atau pencet cepat itu untuk membuka pintu kalau kita kita pencet lama itu untuk menutup bagasi trung itu bagasi kamu bukan menutup ya mematikan mode trang intinya seperti itu terus gambar alarm gambar gambar lonceng kalau di remote itu seperti wifi itu tapi sebenarnya itu bukan wifi tapi gelombang suara itu kalau bisa kalau saya mengartikan itu kalau kita pencet sekali saya coba ya kelihatan tidak lampunya ini kalau saya pencet sekali tapi nanti nyala alarnya seperti itu nah itu fungsinya kalau kita parkir terlalu jauh dan lupa posisi terlalu rame dan lupa mencari kendaraan kita pencet ini itu sudah kita mengetahuinya ini kan short press itu kan mencet mencet cepat itu untuk mencari keberadaan mobil kalau untuk dipencet lama itu untuk start starter yang saya ceritakan tadi ini kebetulan saya belum sempat bongkar kan untuk bongkar hand rim itu untuk nyari suitnya itu itu kan di dalam itu harus bongkar boxnya itu jadi saya belum sempat bongkar itu karena sudah sore ya saya lebih baik bikin video seperti itu nanti kalau sudah sepenuhnya saya pasang nanti saya video lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pamer tadi ya pamer ya artinya pamer disini itu membagi atau berbagi ilmu ya disini berbagi ilmu ya itu cuma intermesio saya saja disini contoh oh yang ini mobil yang pakai kilis ini apa bukan pakai kilis apa baka itu yang dari pabrik nya itu kuncinya itu di kunci itu ada kode itu kalau pakai kunci lain tidak bisa tapi kalau pakai kunci itu bisa walaupun ketukang kunci sudah dibuatkan anak kunci sama persis di kontak bisa tapi alarm bunyi itu maksudnya tuh mungkin itu oh ya tadi saya janji bikin ini ya apa merubah input negatif menjadi output positif bentar saya ambil ini apa double point halo biar biar agak lama durasinya biar nanti dikira di edit edit karena saya editnya video itu cuma di depan dan dikasih lagu lagu background yang pelan itu seperti ini apa adanya jadi ini tampilan relay ini saya menggunakan relay yang kecil itu di toko elektronik banyak tapi cari yang bagus maksudnya bagus yang ampernya tinggi itu saya pakai yang ampernya 20 ampernya ini saya lem disini saya lem ini kakinya ini disini disini terus ini sama sini saya tidak perlu menjelaskan saya gambar saja kalau saya jelaskan nanti tambah bingung kelihatannya ya bukannya saya meremehkan saudaraku tidak intinya kondisi kondisi tidak ada di kasih tegangan itu disini ini dengan ini nyambung intinya itu yang kita pakai ini pertama ini kita sambung ini kita sambung ini 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 kita sambung jadi satu nah kemudian ini kabel kita masukkan ke positif baterai ke positif baterai maksudnya tidak nyari ke baterai tapi kita masukkan ke sini tadi red ini ini red kemudian kemudian yang ini yang ini sama yang ini itu ke ini tadi ini mana ini unlock dan lock ya white black sama white ini white white terus ini white black nah baru ini ini ke bentar white tadi unlock ya untuk white ini white black white black untuk unlock berarti white black unlock berarti ini unlock unlock lock pintu ini lock pintu ini keluaran positif positif ini masuk ke sini kan negatif yang dari modul masuk sini negatif nah itu ini keluarnya positif ini positif begitu saudaraku sudah jelas ya kalau tidak dipakaikan modul ini ini kalau beli 50.000 modul ini paket ini 50.000 kalau bikin sendiri ini ini harganya 16.000 6.000 12.000 tapi kalau beli 50.000 begitu saudaraku mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan oh ya ada satu lagi untuk lampu karena saya kan memakai memakai mode hand rim ya jadi biar bisa digunakan untuk starter saat ano saat apa saat ingin memanaskan mobil jadi jadi mode lampu itu tidak saya masukkan ke sini tapi saya ikutkan horn horn ini yang apa ini warna pink warna pink warna pink ya nah karena ini juga siknya negatif padahal horn di kendaraan saya akan membutuhkan positif dan lampu lampu untuk rating atau sen kanan kiri itu juga membutuhkan tegangan positif jadi ini membutuhkan ini sama jadi ini kita kita pakai satu saja dengan dengan mode sama kita anggap saja yang sebelahnya kita hilangkan anggap saja sebelah kita hilangkan terus mode penyambungannya seperti ini ini bentar yang yang tengah tadi dengan pinggir sini gabung jadi satu kabel ke positif baterai kemudian ini ke pink tadi ke horn kemudian ini output 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 ini kita jadikan satu kita pasang dengan lampu sen dan lampu sen dan hajat atau alarm nah untuk pemasangan lampu sen itu menggunakan dioda menggunakan dioda untuk kode diodanya gini ini ini 5 ampere jangan terlalu kecil 5 ampere itu saja masih hangat nah ini ini yang dari yang yang dari positif adapter relay tadi itu masuk ke sini kemudian ini ke sein kiri yang ini sein kanan nah kenapa di harus membuat seperti ini karena modul yang saya beli itu murah mengerti ya saudaraku harganya saya beli kemarin 410 ribu jadi kalau saudaraku tidak ingin mereko atau modif modif seperti ini saudaraku beli yang harganya 1 juta sampai 1 juta setengah nah karena saya logika dengan ini 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 50 ribu tidak sampai kenapa harus membuang uang 1 juta 1 juta setengah kalau kita bisa beli 410 sudah bisa seperti yang harga jutaan begitu saudaraku nah logikanya kenapa harus memakai dioda kalau kita nyalakan atau kita lock dan lock itu kan alarm bunyi duduk gitu ya atau dindin atau terserah apa nah ini juga dapat impus tegangan positif ini positif masuk ke sen sen nyala sennya seperti itu kenapa pakai dioda tanpa dioda bisa bisa tapi saat kita menggunakan sen kanan dan kiri standar di setir itu kanan dan kiri nyala semua lampu kalau tidak dipasang dioda mengerti ya oke terima kasih karena waktunya juga sudah mendingan jadi saya cukup sepian intinya dengan uang 410 sudah ya saya anggap 450 lah 450 oh ya satu lagi saya lupa jangan lupa untuk membuat duplikat yang saya bilang tadi nah yang satu dipasang ke sana ke kunci di bawah setir itu yang satu ditaruh disini nih ya ini saudaraku ini ya ini ini saya pasang sendiri ini jadi kunci itu saya potong kemudian saya saya gerinda gerinda terus saya masukkan sini terus ini ada baut bawaan pabrik ini di baut dah ini keras ini nah ini fungsinya apa kalau 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 mungkin remote baterai habis atau remote bermasalah atau agih kendaraan trobe itu kita tetap bisa masuk ke kendaraan kita dengan cara manual klik klik atau klik klik buka kita masuk nah masuk disitu kalau aki bermasalah atau kelas bermasalah apa kita tetap bisa menggunakan tidak bisa karena sudah kita tutup dengan pas bottom tadi tapi paling tidak kita dengan ini kita bisa membuka kap kunci kap mobil kita buka kap aki kita bisa pegang seperti itu mau di chest apa mau di apain terserah oke cukup mudah saya kira kalau saya bisa saya pastikan saudaraku semua juga bisa ya simple seperti ini ini kita kantong terus tidak perlu di tidak perlu rogoh sabu atau tidak perlu tanjepin kuci ke kontak kita tinggal mendekat dengan mobil buka pintu duduk nyala tombol sentuh gini ya itu tombol bukan sentuh tapi ya seperti menyentuh memang tombol kita bisa berpergian kemanapun terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi berkatu semoga bermanfaat terima 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 kasih telah menonton!